Intro Kembali lagi di 8 News bersama saya Karoli Chandra masuk ke berita yang pertama Pemirsa, intensitas hujan tinggi serta gelombang laut yang cukup tinggi disertai angin kencang di sejumlah titik di Kalimantan Barat pada Kamis 15 Juli mengakibatkan banjir dan juga longsor di beberapa daerah Sebanyak 14 desa di berbagai kecamatan di Kabupaten Kaposulu terkena dampak banjir sejak Selasa 13 Juli dengan tinggi muka air 20 hingga 200 cm Tidak hanya Kabupaten Kaposulu, Kabupaten Mempawa, Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Toho, Kecamatan Sungai Pinyu, dan Kecamatan Segedong serta Kabupaten Kayung Utara juga terendam banjir Hujan yang melanda daerah tersebut bahkan membuat sejumlah titik dilanda longsor sehingga membuat masyarakat di sekitarnya panik Berdasarkan laporan dari BBBD Kabupaten Kaposulu per hari ini Kamis 15 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat ada sebanyak 2.828 jiwa yang terdampak banjir Saat ini, tim lapangan masih terus melakukan proses pendataan Dari pendataan sementara, banjir juga menyebabkan kerugian material berupa 588 rumah tendang dan sedikitnya ada 10 rumah yang mengalami rusak berat Selain itu, BBBD Kabupaten Kaposulu juga mencatat adanya 33 fasilitas umum yang terdampak banjir dan 2 unit jembatan rusak berat Kapolres Kayung Utara AKBP Bambang Sungmu Wibowo berharap proses evakuasi pencarian para korban oleh tim gabungan yang dilakukan pada hari ini dapat berjalan lancar Sampai saat ini, baru satu korban yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan berjenis keamin perempuan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan walaupun sebagian wilayah Indonesia bagian selatan telah masuk ke musim kemarau namun pada wilayah Ekuator, khususnya daerah Kalimantan memiliki potensi cucurah hujan yang cukup tinggi dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga masyarakat disikpitar diminta untuk tetap waspada Sekian laporan 8 News hari ini Saya Karlo Chandra, pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton